Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirimati Allah SWT. Saya, keluarga besar Taki Malik, ingin meminta maaf atas nama keluarga kepada publik atas berita yang berada di media sosial beberapa terakhir ini. Saya dan keluarga sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang menyamput ayah saya. Bahkan kami pun tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan. Hai, salam sejahtera semuanya. Sebelumnya, ayah Taki Malik, Mansyardin Malik dituding telah melakukan penyimpangan seksual dengan istri sirinya. Adapun sosok yang membongkar hal tersebut adalah istri siri Mansyardin Malik yang bernama Marlina Octoria Kauungung. Pengakuan ini disampaikan Marlina Octoria Kauungung kepada sejumlah awak media saat mengungkapkan pernikahannya dengan Mansyardin Malik. Akibat dari penyimpangan seksual yang dilakukan ayah Taki Malik, Marlina mengaku tidak kuat dan meminta agar bisa bercerai. Bahkan ia mengalami trauma dan cederah. Sementara itu, dari pihak Mansyardin Malik yang diwakili pengacaranya, Halim Darmawan membantah tuduhan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami percayakan 100% kepada Abi sebagai laki-laki untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Kemudian, daripada itu, saya tidak punya wawonan juga untuk mengklarifikasi atas kejadian atau kasus ini, dikarenakan yang bersangkutan yang lebih berwawonan untuk menjawab dan mengklarifikasi secara langsung dari masalah ini. Karena saya sebagai anak tidak tahu menahu atas kasus ini. Dari saya pribadi, akan sepenuhnya menyerahkan kasus ini kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Saya sebagai anak tetap mensupport dan mendorongkan ayah saya. Sekali lagi, saya, Kekulauan Besar Taki Malik, ibu saya, istri saya, adik-adik saya di depan, meminta maaf atas beredarnya berita yang mensangkut-pautkan nama saya. Dan saya percaya surga itu masih ada di bawah telapak kaki ibu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.